Jangan anggap remeh sosok seorang Jendral TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono Tak hanya punya kemampuan dalam hal kepemimpinan, Presiden Republik Indonesia ke-6 ini juga punya prestasi tempur bersama satuan elit paling garang dalam perang Batalion Infantri Yoni Frieder khusus 744 Setia Yudha Bakti Menurut catatan yang diketip dari buku otobiografi SBY Sang Demokrat Dikisahkan bahwa pada 1986 Mayor Infantri Susilo Bambang Yudhoyono ikut bertempur dalam operasi Sroja di Timur-Timur Saat itu SBY menjadi komandan batalion atau danyan Infantri 744 Satria Yudha Bakti Atau yang kini disebut Batalion Infantri Yoni Frieder khusus 744 Satya Yudha Bakti Tepatnya pada pertengahan 1986 SBY memimpin pasukannya untuk melakukan pertempuran di dua wilayah Same dan Ailio Saat itu SBY yang masih berpangkat Mayor TNI membawa setengah kekuatan Yoni F744 SEB untuk menjalankan operasi tersebut Sebagai komandan batalion SBY memiliki taktik J2 untuk menghadapi pertempuran Ia membagi pasukan yang dibawanya menjadi dua kompi dan satu komando taktis Dalam perintahnya SBY menginstruksikan kepada pasukannya untuk melakukan taktik insurgensi, penyergapan, dan pengadangan Kita bergerak dengan taktis lewat insurgensi, paduan antara gerakan pembersihan daerah, operasi penyergapan, dan operasi pengadangan Ucap SBY saat memberi perintah kepada para anak buahnya Saat operasi memasuki pekan ketiga, pasukan komando taktis Yoni F744 SEB terlibat baku tembak Dengan anggota Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional Timur Leste atau Falilbil Sebagai pasukan elit, komando taktis Yoni F744 SEB tak perlu waktu lama untuk menghabisi pasukan musuh di Bukit Turiskai Benar saja, hanya beberapa menit kontak tembak, pasukan Falintil tercerai-berai dan lari tunggang-langgang ke dalam hutan Setelah itu, pasukan SBY pun melakukan penyisiran dan menemukan seorang anggota Falintil dalam kondisi luka parah Perut anggota Falintil itu robek sampai ususnya terburai Melihat ada musuh yang terkapar, pasukan SBY langsung mengerubunginya Para prajurit Yoni F744 SEB itu sudah geram dan ingin langsung mengeksekusinya Akan tetapi, sersan Adolfo Tilman yang memimpin pasukan komando taktis lebih dulu meminta perintah eksekusi kepada SBY Lewat sambungan telpon, Adolfo melaporkan dan meminta perintah untuk menghabisi nyawa sang tawanan perang Sayang, SBY tidak mengizinkan meski Adolfo terus mendesak SBY pun memerintahkan Adolfo untuk menyelamatkan tawanan itu SBY meminta Adolfo untuk memeriksa saku sang tawanan dan melihat identitasnya Tidak, tawanan jangan dibunuh, tapi harus diselamatkan Coba periksa sakunya Siapa nama tawanan itu? Kata SBY kepada Adolfo di sambungan telpon Setelah mendapat perintah memeriksa saku-saku sang tawanan Adolfo menemukan kartu identitas Dalam kartu identitas itu, terpampang nama sang tawanan adalah Julio Sarmento Adolfo pun langsung melaporkan lagi perihal nama sang tawanan perang Komandan T, nama tawanan itu Julio Sarmento Ujar Adolfo memberikan laporan kepada SBY lagi SBY pun bergekas mendatangi lokasi pertempuran di mana sang tawanan perang terkapar Tahu sang tawanan terluka parah SBY pun membawa seorang dokter untuk mengobati lukanya Setelah datang, SBY pun memerintahkan prajuritnya Untuk membawa Sarmento ke tempat yang lebih tinggi Sempat tak digubris SBY pun memberi instruksi lagi dengan nada tinggi Jangan bunuh, angkat ke atas Ini perintah saya, angkat ke atas Perintah SBY kepada para prajuritnya Sarmento pun mendapatkan pertolongan Mulai dari dibawa ke pos perwakilan di Dili Hingga diterbangkan ke Jakarta Untuk dirawat di rumah sakit pusat angkatan darat RSPAD Sarmento pun mendapatkan pertolongan Mulai dari dibawa ke pos perwakilan di Dili Hingga diterbangkan ke Jakarta Untuk dirawat di rumah sakit pusat angkatan darat Atau RSPAD Gatot Subroto SBY mendapat kabar bahwa nyawa Sarmento bisa diselamatkan Bagi SBY, menyelamatkan tawanan memiliki arti yang lebih dibandingkan membunuhnya Sebab dari tawanan itu bisa dikorek keterangan prihal posisi hingga kekuatan musuh Alhamdulillah, nyawa Sarmento tertolong Kata SBY Aksi SBY menyelamatkan tahanan perang ternyata sampai ke telinga sejumlah pejabat tinggi TNI Asisten Operasi atau ASOPS Kepala Staff Umum Kasum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Majen TNI Edi Sudrajat bersama sejumlah perwira tinggi TNI lainnya Mendatangi Yonif 744 SYB Kedatangan Edi tak lain adalah untuk memberi penghargaan kepada SBY dan prajurit Yonif 744 SYB Ini adalah ganjaran atas tindakan mulia menyelamatkan nyawa tahanan perang Ternyata, perintah SBY untuk menyelamatkan nyawa tahanan perang adalah pertama kali di satuan Yonif 744 SYB Hal ini diutarakan oleh Let's Call Infantry Zaki Anwar Makarim Yang ikut serta dalam rombongan Edi ke Yonif 744 SYB General, ini pertama kali ada tahanan 744 yang hidup Kita harus mengucapkan selamat kepada kemandan batalion yang memulai tradisi baik seperti ini Ucap Zaki kepada Edi Edi pun menyebut komentar Zaki dengan senang Mantan Panglima Abri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan itu pun memuji SBY Yang memutuskan untuk menyelamatkan nyawa tahanan demi kepentingan pihak TNI Ya, begini seharusnya yang dilakukan paten Yonif di daerah pertempuran Ini sesuatu yang baik Ujar Edi memuji SBY Terima kasih telah menonton!